selamat sore maksudnya kita mau cek tip ini mau ini mau masang ini ya nih tadi saya sudah tempelin alat ini jadi untuk buka tip seperti itu jadi dicolokin seperti biasa cuma ini lebih bagus ya terus ini kita mau pasang ini nih nih alatnya car audio car audio interface interface jadi ini fungsinya untuk eh USB untuk auk ya sejak dua setengah milik di belakangnya buat eh ada tulisannya nih buat remote remote itu untuk mindahin track kayaknya terus sampingnya adalah mic micnya buat telepon seperti ini tuh ya ini diiket jadi kita buka ikatannya bentanya seperti ini ini nanti ditempel di belakang tips atau nih saya kalau flag nv-nya saya nggak tahu nanti kita coba ya nanti apakah dipasang ini bisa jalan langsung ini nempelnya ke soket CD CD changer ya di belakang tip ini kan ada soket yang buat ke CD changer nanti tempel ini gitu ini khusus untuk yang rds rd3 ya bukan rd4 rd3 yang 307 nah ini adalah buat remote tadi tuh remote nanti nggak tahu kalau 6 nempelnya mungkin di orangnya saja nanti terserah nanti soalnya nempelnya kan ada triamnya belakangnya terus gini buat remote jadi remote nya Oh sorry ini buat ngangkat telepon yang tengah Hai tuh jadi fungsinya mungkin selain itu buat ngangkat telepon bisa buat track bisa plus minus ya seperti apa saya enggak tahu kan belum pernah nyoba ini adalah petunjuk pemasangannya tuh Hai nanti kita coba ya ini tulisannya bahasa Inggris buatan mana saya enggak tahu ya kelihatannya jadi masih pakai audionya yang aslinya kita coba ya kita buka ini dulu kita bukanya ini pakai satu tangan sorry soalnya enggak ada yang membantuin karena tadi sudah capek seharian dia kerja nah jadi Oke kita buka dulu ya ya buka soket Hai sama buat buk buka ini antena kita buka dulu ya kayak kita pasang ya jadi masaknya disini masuknya sebelah sini eh sorry ntar saya coba masukin dulu ya ya di situ posisinya ya jadi kunciannya ada si bagian dalam sistem yang ininya kosong ya seperti itu pasangnya nanti tinggal kita coba setelah ini ya coba hidupin ya yang ini jangan lupa disambung langsung ya ada kabel ya kabel yang tidak disambungkan itu disambungkan di soketnya tadi terlepas memang itu pasangannya disambung tinggal ini kan tidak bisa dipencet tuh ininya ininya nggak bisa dipencet ini mau yang si disini desender radio mau tapi ini nggak mau nanti kita coba di PPS ya ya coba di PPS buka PPS dulu ini kita aktifkan yang low yang multi CD nya lagi coba buka PPS dulu nanti kita kita lihat sebetulnya ya apakah dia belum diaktifkan katanya kalau pernah belum pernah diaktifkan belum pernah pakai CD changer karena belakang itu kan nyoloknya ke CD changer jadi kalau belum pernah pakai itu tidak aktif jadi kita coba aktifin di PPS ya kita coba ya kan itu kan buat sebenarnya buat ke buat ke itu jadi nanti cara mengoperasi ini sama seperti CD changer nah kita buka dulu nanti kita lihat masuk ke sistem masuk ke komple garso ecu ecu terus tes oleh ecu masuk ke informasi pengemudi masuk ke CD changer apa radio ya coba radio dulu oke sudah on eh parameter konfigurasi kita konfigurasi konfigurasi radio mobil kita lihat ya Oh bukan ini apa nih Eropa Barat aktif speaker output speaker aktif lombang volume volume eh bukan kita kembali ya kayaknya bukan ini masuknya ke konfigurasi sentat masuk ke CD changer aja masuk ke CD changer aja masuk CD changer konfigurasi kontak oke oke di sini Eropa Barat aktif kontrol ke Q&A di sini Eropa Barat aktif kontrol ke NERAM di sini Eropa Barat aktif kontrol ke TWA iya TWAI oke oke di sini Eropa Barat aktif kondol kalau terhadap tingkat konfigurasi output speaker output apa ini isinya komplit speaker belakang atif lombang AM kurva nomor 2 kurva ke Adam orang 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 sudah nyampe nih dari om itu konteks om tas om sigit sekarang makanan-makanan enak dapatnya tuh buskes waduh saya aja ngasih ini makannya kalah ngasih odang enaknya seoda dan seona yang paling bagus ada di tempat 2 2 2 3 4 5 6 masuk konfigurasi terus ke ecu-ecu ada cari ke CD kita dibikin terdapat langsung konfigurasi konfigurasi oke sudah terlaksana kita cek CD nya kita cek mana kita coba tetap tidak terbacom itu sudah itu sudah oke ya siap sudah multisd nya sudah terbaca tinggal kita dengerin suaranya oke coba-cobanya pakai aux kita coba pakai aux hidupin aja dulu ya kita hidupin dulu mesinnya oke sudah hidup ya itu dari situ kan bukan ini radio ini CD oke terus yang itu ini masih CD changer oh belum nyala ya oh ya belum masuk kita lanjut ya ini lagi nyari-nyari terus jadi selain tadi konfigurasi di BSI juga kita harus konfigurasi di multipunction display sudah disini nih ini saya belum 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 ini ya dimasuknya ke kalau dari luar itu masuknya ke display telematik di luarnya lagi ke informasi pengumudi di luarnya lagi ke dantai SPI ISU dari situ ya dari SPI ISU kita enter terus masuk ke informasi pengumudi masuk masuk ke display telematik terus ke ini AMF yang paling atas oke pencet kontak on sudah terus disini ke konfigurasi ke konfigurasi kita enter masuk ke pilihan konfigurasi pilihan masuk terus nanti disini ada tampilan suhu yang mau ditampilin di display itu apa suhu ada trip komputer terus CD changer nah ini CD changernya harus kita aktifkan disini kan tidak aktif tidak terdapat kita aktifkan kita enter setelah terdapat masuk ke konfigurasi kita enter dialog sedang berlangsung terus setelah ini kita tunggu ya sudah sudah selesai ya kita oke kan kita coba di mobil nih apakah sudah nongol ini kembali dulu oke ini sudah kembali kita coba lagi di mobil ini agak sulit ya dibanding yang RD 4 ini R3 kita coba oke sudah masuk tuh wah jauh tadinya kan kita pencet ini tidak mau sudah masuk tadi ada bahasa lain-lain katanya terus kita nunggu lagi ngetel ini pakai AUK masuk ke handphone yang kamil motor oke bagus ya dan ada kontrolnya juga kita bersihkan jadi mudah-mudahan kamil motor sudah jalan ya jadi ini semua sudah jalan ini radio sudah CD tadi sudah terus ini sudah jalan tombol CD kita coba ya kita masukin CD oh bluetooth coba habis ini ini track sudah jalan balik lagi ke yang ini kalau mau mengaktifkan alat interface tadi interface itu harus mencet yang double multi CD ini tombol CD changer ini kita mau coba pairing 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 bluetooth nanti karena kan nanti bisa mengaktifkan telepon ngangkat dari sini ada remote nanti kita tempel dimana terus satu lagi ini bluetooth ya ini sudah pakai bluetooth jadi tidak pakai kabel tadi kan pakai auk sekarang pakai bluetooth sudah bisa jadi dari handphone suaranya masuk sini sudah oke jadi kalau ada yang telepon sudah ada yang telepon sudah telepon belum telepon belum telepon harusnya bluetooth aja sih oh bluetooth bisa tidak kesininya oh sudah dipasang oke kita coba telepon dan kita angkat dari sini ya ini telepon tapi ngangkat dari sini ini nanti kita pasang mic halo halo ya ini sudah dipakai dari mobilnya langsung ngelepon nya kedengeran oh iya mikrofon nya iya jelas suaranya om ya jelas mantep di tengah oke siap wah maternubun sangat siap ya cakep ini bluetooth sudah oke ya pakai telepon bisa jalan pakai bluetooth kita ngangkat bisa mic nya ini untuk ininya remote nya ini untuk ngaktifin nanti tinggal naruh dimana oke itu dulu ya untuk ini tinggal nanti penempat tanya doang terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi terima Terima kasih.